tidak kenapa bisa seperti itu guys Halo guys bersama Tompang di channel Tompang Gaming guys dan harinya ada ramp up challenge dan kita bakal mainin disini sekarang oke jadi sekarang disini gua udah lima win dua loss oke sebelum ritual eh sebelum main kita ritual dulu oke tong toren tong 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 pang Oke jadi disini udah lima win gua pake deck apa gua pake deck ini guys sebenernya ini adalah pk pk Hawk Rider Lightning yang biasa cuma ganti gua gantiin lock dengan bandit dan minion dengan ber supaya elixir kosnya lebih gede karena ada double elixir plus triple elixir dalam jangka waktu yang pendek sekali jadi kira harus bisa pakai kartu yang bisa ngebantu Hawk Rider buat push juga seperti bandit yang bisa nyolong-nyolong dan ada minion yang sengahnya kalau di zap enggak mati gitu orang dan orang juga jarang buat bawa erok oke so collect 2600 gold tadi gua kalah sama dek apa aja gua kalahnya bodoh banget tidak disini gua kalah disini sama lavalam berjek gak awalnya gua udah menang tapi gua telur nafsu mainnya dan gua salah lightning jadi kalah dan disini gua kalah sama deck ini saya kena cepet banget guys pk gua nggak usah ngapain oke jadi kita bakal lanjutin dan moga-moga bisa dapet 9 win harusnya sih bisa ya harusnya oke let's go disini kartu awalnya agak kurang baik nampaknya defensive banget kartu awalnya ya kita lihat dulu dia bakal ngeluarin apaan eh belum ada kartu dari dia gua kurang menyarankan kalian bawa collector disini aja guys ya karena elixirnya cepet banget nanti di double elixir jadi gua rasa itu enggak perlu jadi disini kita bisa defense nice dan gua bakal pake hokrider disini oke kontropus kita cukup gede dan dia memilih buat poison supaya poison yang nggak bakal berguna karena elektro dan hok bisa bekerja sama dengan sangat baik dan kita mendapatkan pek tak baik banget ada retower yang disini guys sisa 750 nice nice banget eh dan disini gua udah ada bandit gua bakal coba nyolong pake bandit gua mau lihat dia bisa defense bandit gua pake apa sorry gua exit sim gua dulu tadi ya barusan ya oke dan disini bandit gua nggak bisa ngecharge karena kena slow kalau nggak ada slow tadi harusnya bisa ngecharge oke dan dia pakai elektro disana gua gua bakal turun elektro juga kemungkinan besar dia nggak tahu kalau kita punya pek guys dan dia punya pek gua bakal minion top rider aja di sebelah sini beserta dengan bandit gua sengaja nggak apa-apa buang baik elixir dikit karena dia juga anyway ehm nanti elixir gua bakal balik lagi karena ini lagi double elixir ya gua bakal pek disini oke dia battle tram udah gua juga ya gua bakal turun elektro disini oke 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 goblins nggak apa-apa dia nabrak yang penting nabraknya itu nggak sambil lari damage nya setengah doang anjirnya oke nice ehm gua bakal coba pake hog rider di sebelah sini dan bandit di sebelah sini oke oke dia defense yang sangat baik tapi bandit di sebelah kiri ngecharge bersih connect dan towernya pelan-pelan hancur yang sebelah sana di sebelah kiri juga tadi ya gua bakal coba push lagi di sebelah kiri sekarang hukus terlihat oke jadi pake pk disono dan pk emg pokoknya kita dapet dua hit nice banget untung aja ada goblin ya guys ya untung banget ada goblin dan ya gua bakal pake goblin disini dan gua bakal pake hog rider disini oke kita coba lihat apakah kita bisa dapetin tower kirinya karena pk nya bakal jalan-jalan guys dan ini gua bakal zap dan kita dapet tower kirinya nice banget sekarang kita cuma perlu fokus defense di sebelah kanan oke detel termenya sih ngapain ngapain karena ada pk disana dan kita bisa defense dengan sangat baik guys tadi guys cuma tembus sedikit doang gara-gara tadi kita buang terlalu baik elixir pas double elixir di sebelah kiri tapi sisanya kita cukup bagus di mesinnya oke kemenangan 6 buat kita lihat lanjut berarti tiga win lagi ya guys ya moga-moga bisa beruntung 3123 win semua hei kenapa harus ada pk guys sebenernya kalau cycle bisa dibikin cycle cepet banget tapi pk itu butuh kalau misalkan kalian ketemu golem gitu battle trend kayak tadi kalau nggak ada pk itu bakal susah banget jadi gua lebih memilih buat bawa pk meskipun agak berat diket gue memilih buat hotrider disini oh dia malah nge-pump oke oh mungkin dia nggak punya defense kali tadi ya oke mungkin dia nggak punya defense tadi kenapa gua ini coba oke udah deh gua mungkin bakal lightning aja karena dia baru dapat satu elixir dan dapat hancur tetep kolektornya dan kita sementara ngelit tapi dia elixir dia jauh lebih banyak elixirnya karena tadi kita lightning kolektornya terakhir eh emm dia ngeluarin golem gua bakal punish dia pakai bandit minion gua nggak tahu dia bakal defense pakai apa disini gua bakal siap-siap aja oke nampaknya oke defannya agak keliat ya bandit kita sempat nge-charge duluan nabrak dan kita udah siap elixir kita pakai pk buat defense golemnya oke gua polterin pk gua sekarang nih sekitarnya dia bakal support pakai apa ya oke night witch tuh gua bakal siap aja oke nampaknya ada senyabelin disini kartu-kartu dia ya oke oke wah dia pushnya baik sekali guys dari sebelah sana tapi kita bisa ke kiri sekarang oke dia bakal pakai goblink geng kah tapi goblink gengnya belum cycle sih kayaknya oke dan bandit kita nge-charge lagi mantep banget nice nice banget nice banget nice banget dan night witch dia udah dia keluarin pakai di sebelah kiri oke dan gua bakal lightning aja nih ya gua balsep biar cycle balik ke hokrader gua lagi lihat dia udah pusing sekarang kita mainin tadi pas dia push sebelah kanannya belum abis dan commit over commit bad di sebelah kanan kita di kirinya langsung kita push pakai bandit plus hokrader itu jadi gila banget tadi ya bagus banget bagus banget nice nice gua bakal defense jangan pakai ini sekarang hei gua harus elektro kayak gitu mau mau dan gua harus lightning sebenarnya darahnya udah sisa dikit sih tapi caranya buat defense itu ya cuma lightning tadi nggak bisa pakai apa-apa lagi oke di lightning sama dia sangat tidak disarankan untuk lightning seperti itu gua bakal full push sebelah sini kita lihat dia bakal defense baga apa guys dan gua bakal lightning di sebelah sini tapi gak apa-apa kita tetap dapat towernya disini kita full defense ya karena golemnya sedang membentuk push yang cukup besar di sebelah sini aku bakal zap aja ini dan gua pakai elektro lagi biar kupingkirnya mati dan gua goblin disini mau mau Oke nice kita defense bagus banget golemnya mati sekarang dan kita bakal dapetin tower kanannya pakai hokrader sebenernya nggak usah pakai hokrader udah pasti dapet sih tapi ya untuk memastikan jadi kita nggak usah spend elixir lain lagi kita bisa fokus kalau kita buat defense dan kita menang game well played jangan mungkin dapetin tower kanan kita aja nggak mungkin dapetin tower kiri kita lagi karena waktunya orang tua oke kemenangan ketujuh untuk kita dan udah dapet tiga random epic cards kita lihat tiga kartu epic itu apa aja moga-moga kalau nggak witch balon ya dua-dua aja yang gue harapin yes beneran beneran dong beneran screenshot dulu beneran dikasih witch oke lanjut dua win lagi guys dua win lagi bun menuju giant chest giant freaking chest kita bertemu dengan soban dari teran sip kita lihat dia bakal keluarin apa dulu oke gua bakal langsung punish dia pakai ini di sebelah kiri kita lihat dia bakal di sebelah kiri gua suka kalau yes nggak kena nggak kena ke bandit gua nice banget ini tower kirinya bakal sekarat banget nih oke sih dia harus keluarin 6 elixir lain lagi which is dia bakal susah banget buat support golemnya gua push pakai elektro plus bandit 7 elixir dia counter pakai 6 elixir tapi towernya lihat kayaknya sisa segitu sih gila kan guys oke ini gua agak bingung sekarang oke gua kasih dia lock ke pk gua tru duluan lalu gua bakal bersihin pakai minir nice official defense pack golemnya ya oke elektro lagi jadi gua bakal pakai bandit aja di sebelah sini oke 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 akhirnya lagi enggak mau kasih gua nggak mau kasih dia kesempatan keluarin golemnya Oke defense-nya sangat baik dari dia ya guys ya Aduh banditnya nabrak ini Oke nice nice Untung gua keluarin Goblinnya kayak gitu bagus-bagus-bagus jadi nggak nabrak Oke engkau harus kumpulin elixir bentar Oke dia golem lagi di sebelah sana gua bakal coba nabrak sebelah sini gua nggak ngapain nge-lock pak ngapain nge-lock Oke gua bakal keluarin bandit Oke nice 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 kita bisa ke lagi sekarang dan gua bakal siap-siap-siap karena dia bakal skarmy nih kan maka benar dan iya nice banget zap dari kita dan kita bakal nge-push sini lagi sekarang Oke Oke apakah dia bakal skarmy kita lihat guys jadi skarmy Hawk Rider kita nggak berhasil dapet satu kit lagi ini bahaya banget tapi untung di sebelah kiri sih jadi nggak terlalu gimana banget ya gua bakal elektro aja ininya kita bakal goblink disini dan kita bakal Hawk Rider langsung kita setiap aja ininya tidak kenapa bisa seperti itu guys Bikin apa bisa seperti itu ah nge-blin banget nge-blin banget benang ya karena ya satu lagi kira-benar disini 82 lagi sebenarnya ini gua ganti deck ke sebenarnya kita buka cest dulu ya gua ganti deck jadi sebenarnya tadi disini tuh gua mainin deck yang ada ya ininya kan nih mana nih yang gua kalah terakhir nih deg ini tuh lemah banget sama lava hound dari tadi gua ketemu lava hound kalah mulu jadi gua merusak buat bawa minion horde dan nggak mau bawa bandit karena bawa bandit itu agak krempong menurut gua dan jadi ya gua gantiin dengan minion horde bandit gua ya oke dan disini kita bakal coba satu win lagi guys semoga bisa menang kita lihat kali ini kita bisa menjelaskan calon sini ya oke setelah ganti deck ini sih gua gak kalah sama sekali enggak belum pernah kalah sih moga-moga ini bukan jadi pertama kalinya gua kalah ya moga-moga oke oh kok baik gua nggak boleh kalau lokel gimana gua oke enggak tahu dia main lokelnya atau enggak kayaknya lokelnya ah nggak kena princessnya salah gua gua salah gua salah gua salah gua salah waduh rempong nih kalau kayak gini masalahnya nih tadi kalau kena princessnya tuh jauh lebih mantap gitu loh oke oke dengan horde ini oke gua bakal setiap aja sih gua nggak mau ada masalah oke dia princess lagi bung udah ke cycle lagi princessnya dan iya kita dapat 2 hit di channel cukup oke dan gua bakal bunuh princessnya pake goblin gua ya bagus sekali gotcha khai kak langsung om artinya orang olah clothes sebenernya yang miliki cara if sama kes saya Oke, maksudnya dari Nah kita sudah bisa dibawah Oke, maksudnya kita sampai, PK kita mau sampai juga hai 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 di sini tuh jarang banget orang bawa arrow dan poizen itu hampir enggak mungkin orang bawa karena ini dek agak susah di sini menerkontrol mainnya susah ya gaya susah sumpah Oke jahit-jahit kita lihat isinya gold udah pasti 866 kill Aduh kasih gua jahit okrader okrader bodohnya dan berbarian iya nggak kepake semua pokok dari kepakainya buat donate doang dan kita buka cas ini kita lihat kasih wish lah tadi kan udah kasih wish kan kasih wish lagi dong atau balon that's Ertzer enggak ada enggak ada itu ada yang kita pakai lagi guys sekali lagi tapi nggak papa kita dapat cukup banyak gold di sini ya gold kita sekarang 408.000 dan iya mantep banget tadi sih kita bisa menang gitu nih jadi teknya buat kalian mau copy gua ubah dan akhirnya jadi Giant PK Minion Horde Electro Minion zap Goblin dan Lightning guys jangan pakai deck yang awal gua pakai lagi karena ini lemah banget sama Lava hound kalau kalian gantiin bandit dengan Minion Horde kalian punya kartu buat cover Minion kalian setelah kalian pakai Minion Horde misalkan kalian abis di arrow kalian bisa pakai Minion Horde lagi ya betul ya guys selamat menang guys Eits jaga mulut anda ya sudah selesai ya sudah centang semua ya Oke guys jadi sampai disini dulu guys jangan lupa buat tinggal like comment dan subscribe guys kalau udah subscribe nyalain tombol bell supaya gua publish video baru langsung dapat notification Oke Alvin Gaming udah unsubscribe aja Oke guys jadi gua bahkan pamit duluan and see you in the next video Goodbye Tong 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 Pang